Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini aku mau membahas satu kisah tentang seorang remaja yang hidupnya kesepian yang akhirnya berdampak buruk pada mentalnya. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Bapaknya, sejauh yang saya tahu, tidak ada waktu untuk dia. Dia tidak pernah, well, apa yang bisa saya katakan, dia tidak pernah mencintai dia seperti yang harus dia lakukan atau apa-apa. Graham Frederick Young lahir di Nesden, Inggris pada tanggal 7 September 1947 dari pasangan Frederick dan Molly Young. Dia memiliki seorang kakak perempuan bernama Winnie. Ibunya meninggal karena radang tuberkulosis ketika Graham berusia 14 minggu. Kemudian dia tinggal bersama dengan paman dan bibiknya, sementara kakaknya tinggal dengan kakek dan neneknya. Beberapa tahun kemudian, ayahnya menikah lagi dan akhirnya keluarga itu kembali bersatu. Graham mulai menunjukkan tanda-tanda kesepian setelah berpisah dengan bibiknya. Apalagi ditambah ayahnya yang tidak terlalu peduli dengannya. Dan dia pun menjadi anak yang suka menyendiri. Dari kecil, Graham suka memperhatikan tentang racun dan efeknya kepada tubuh manusia. Di tahun 1959, Graham pergi ke sekolah tata bahasa dan dia juga mulai membaca buku tentang toksikologi tingkat lanjut. Suatu hari, ibu tirinya mulai menderita muntah-muntah, diare, dan sakit perutnya saat menyiksa. Awalnya dianggap sebagai serangan empedu. Dan tak lama kemudian, ayahnya juga menderita kram di perutnya yang membuatnya lemah sampai berhari-hari. Kemudian, saudara perempuannya juga sakit parah. Dan tak lama setelah itu, Graham sendiri juga sakit. Dia membuat seolah-olah ada serangga misterius yang telah menyebar ke rumah. Bahkan beberapa teman sekolahnya juga ada beberapa yang mengalami gejala yang serupa. Pada bulan November 1961, Graham menyuguhkan secangkir teh untuk kakak perempuannya. Tetapi rasanya begitu asam sehingga dia hanya menghirup satu kali dan langsung membuangnya. Saat di kereta menuju ke tempat kerja, dia mulai berhalusinasi sampai harus ditolong keluar dari stasiun menuju ke rumah sakit. Diagnosa dokter, dia terkena racun atropa peladona. Ayahnya mengonfrontasi putranya tetapi Graham malah menyalahkan kakaknya yang dia klaim menggunakan cangkir teh untuk mencampur sampo. Ayahnya tidak yakin dengan jawabannya itu dan menggeledah kamar Fred namun tidak menemukan apa-apa. Pada tanggal 21 April 1962, ibu tirinya meninggal karena masalah dirahimnya. Tak lama kemudian, ayahnya menjadi sakit parah dan dibawa ke rumah sakit di mana dia diberitahu menerita keracunan antimon. Lama-kelamaan orang-orang mulai curiga dengan Graham. Guru sainsnya menemukan beberapa botol racun di meja Graham dan dia bicara dengan kepala sekolah tentang kekhawatirannya itu. Mereka mengatur agar Graham berbicara dengan seorang psikiater yang menyamar sebagai penasihat karir. Dan psikiater itu langsung menghubungi polisi setelah Graham mengungkapkan pengetahuannya yang luas tentang racun dan toksikologi. Graham pun ditangkap pada tanggal 23 Mei 1962. Botol-botol talium dan antimon ditemukan di dalam kantongnya. Ketika dia diintrogasi oleh polisi, dia mengaku telah memberi racun kepada ayah, ibu tiri, kakak, dan seorang temannya. Psikiater yang menanganinya bersaksi kalau Graham memiliki gangguan psikopat daripada penyakit mental sehingga gagal mengembangkan moralnya. Dia merasa Graham akan mengulangi perbuatannya lagi. Dan dia merekomendasikan agar Graham ditahan di rumah sakit Broadmoor, sebuah institusi untuk pasien gangguan jiwa yang telah melakukan pelanggaran. Graham mengaku bersalah atas 3 tuduhan terhadap ayah, kakak, dan temannya. Namun, dia tidak didakwa atas kematian ibu tirinya. Karena dari laporan otopsi tidak mencantumkan racun sebagai penyebab kematiannya. Hakim Justice Stevenson memutuskan kalau Graham harus ditahan di rumah sakit Broadmoor dan tidak akan dibebaskan selama 15 tahun tanpa persetujuan. Selama di rumah sakit itu, ada sejumlah insiden keracunan. Segera setelah kedatangannya, sesama narapidana meninggal karena keracunan cyanida. Graham pun dicurigai oleh beberapa staf dan narapidana lainnya. Namun, keterlibatan Graham tidak pernah terbukti. Dan selama di sana, Graham juga terus membaca buku teks kedokteran dan toksikologi yang dia peroleh dari perpustakaan rumah sakit. Graham pertama kali mengajukan pembebasan dari rumah sakit pada tahun 1965. Ayah dan bibinya menghadiri pengadilan dan menyatakan bahwa jika anaknya dibebaskan, tidak ada kerabat yang mau menampungnya. Ayahnya juga mengatakan kalau anaknya itu tidak boleh dibebaskan. Graham akhirnya dibebaskan setelah menjalani tahanan 9 tahun karena dia telah dianggap sembuh sepenuhnya. Sikiater di rumah sakit itu yang merekomendasikan pembebasannya karena Graham terlihat tidak terobsesi lagi dengan racun. Setelah dibebaskan pada bulan Februari 1971, Graham tinggal bersama kakaknya. Dan dalam beberapa minggu, dia mulai tertarik kembali dengan racun. Kemudian Graham mendapatkan pekerjaan sebagai asisten di sebuah pabrik milik John Headland di Puffington. Pabrik itu memproduksi lensa inframerah yang digunakan dalam peralatan militer. Tugasnya di situ termasuk mengumpulkan minuman dari troli di koridor dan membawanya ke gudang. Setiap karyawan mempunyai cangkir mereka sendiri yang membuatnya lebih mudah untuk menargetkan individu tertentu. Graham mulai meracuni temannya, modusnya adalah menyelipkan racun ke dalam teh atau kopi mereka. Korban akan jatuh sakit dengan gejala yang meliputi muntah, sakit perut, dan diare. Awalnya menyakit itu dianggap sebagai virus dan dijuluki Bug Puffington. Ada dugaan lain yaitu kontaminasi pasokan air lokal dan radioaktif dari lapangan terbang bekas di dekat situ. Seorang manajer gudang, Bob Eagle, juga menjadi sasaran dari Graham. Dia mulai meracuni Bob sejak awal kedatangannya di perusahaan itu. Bob sampai izin tidak masuk kerja karena sakitnya. Namun kesehatannya membaik setelah liburan selama seminggu. Tetapi, sekembalinya bekerja, Graham memasukkan dosis talium yang mematikan ke dalam tehnya. Kondisinya langsung memburuk dengan cepat dan dia meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 1971. Dokter menyebutkan penyebab kematiannya adalah sindrom Guy Landbar. Setelah kepergian Bob, Graham diangkat sebagai kepala gudang sehingga dia mulai jarang menyakiti teman kerjanya. Hanya sesekali saja kalau misal ada seseorang yang membuatnya kesal seperti temannya yang bernama Diana Smart. Dia menulis di buku hariannya kalau Diana membuatnya kesal dan dia menyesal hanya memberi Diana racun dalam jumlah kecil saja. Graham lalu meracuni dua teman kerja lainnya namun mereka berhasil selamat. Tapi ada satu temannya yang bernama Fred Biggs yang harus kehilangan nyawanya. Graham memberikan tiga dosis talium ke dalam tehnya. Dan keesokan harinya Fred mengalami nyeri di dada dan kesulitan berjalan. Dan dalam beberapa hari, dia dirawat di rumah sakit umum Hamilton, sistem saraf pusatnya memburuk sampai dia tidak bisa berbicara dan kesulitan bernafas. Kulitnya juga sampai mengelupas dan akhirnya dia meninggal dunia di tanggal 19 November 1971. Manajemen menjadi sangat prihatin dengan penyakit misterius yang melanda karyawannya. Sehingga mereka pun memulai penyelidikan. Beberapa teman mulai curiga dengan Graham karena dia tidak pernah terkena penyakit itu. Apalagi setelah diselidiki, ternyata Graham memiliki pengetahuan yang banyak tentang racun dan toksikologi. Hal ini langsung mendorong John Hadlan sebagai pemilik pabrik untuk menghubungi polisi. Graham ditangkap di rumah bibinya di Sharnescan pada tanggal 20 November 1971. Dia menyangkal semua tuduhan itu, namun saat kamar tidurnya digeledah, ditemukan setumpuk besar botol berisi racun. Polisi juga menemukan buku harian terperinci yang disimpan Graham, mencatat dosis yang dia berikan, efeknya, dan apakah orang itu bisa bertahan hidup atau tidak. Dan dalam interogasi lebih lanjut, dia mengakui semua perbuatannya. Graham mengatakan, dia menggunakan racun yang berbeda di setiap korbannya untuk membingungkan dokter. Ketika dia ditanya mengapa dia meracuni orang-orang terdekatnya, Graham menjawab dia sudah tidak menganggap korbannya sebagai manusia. Mereka hanyalah sebagai kelinci percobaan saja. Graham didakwa dengan dua tuduhan pembunuhan, dua tuduhan percobaan pembunuhan, dan delapan tuduhan pemberian racun. Dia tentu saja mengaku tak bersalah, yang membuatnya sulit untuk menemukan pengacara yang bersedia mewakilinya. Sampai-sampai tanggal persidangan harus ditunda beberapa kali. Akhirnya ada satu pengacara yang bersedia membelanya, yaitu Sir Arthur Irvin. Persidangan pun dimulai pada tanggal 19 Juni 1972 di pengadilan mahkota St. Albans. Ada sekitar 75 saksi yang bersaksi melawannya, sedangkan Graham adalah satu-satunya saksi untuk dirinya sendiri. Dan pada tanggal 29 Juni 1972, setelah satu setengah jam musyawarah, juri memutuskan Graham bersalah atas dua tuduhan pembunuhan dan dua tuduhan pemberian racun. Namun dibebaskan dari tuduhan lainnya. Melalui penasehatnya, Graham meminta agar dia dikirim ke penjara konvensional daripada harus kembali ke rumah sakit Brotmoor. Dan dia dijatuhi hukuman penjara sumur hidup di Prison Park Lane. Selama ditahanan, dia sering berpindah sel karena dia bisa membuat racun dari tujuh barang rumah tangga sederhana. Tujuan dari pindah sel agar bisa menggeledah isi selnya. Graham akhirnya meninggal di dalam selnya di penjara Parkhurst pada tanggal 1 Agustus 1990. Karena dia tidak memiliki riwayat penyakit jantung, ada spekulasi kalau dia melakukan bundir atau dihabisi nyawanya oleh sesama tahanan atau staff penjara yang tidak merasa aman berada di sekitarnya. Dan kisah hidupnya menginspirasi sebuah film produksi tahun 1995 yang berjudul The Young Prisoner's Handbook. Well, sampai disini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao! Ciao!